Baihwa Vofa adalah Dharma yang mendalam dan diuraikan oleh Master Ruh Menggunakan bahasa sehari-hari, menggunakan filosofi kehidupan Dan menggunakan contoh sederhana di kehidupan sehari-hari untuk menjelaskannya Di dalam Baihwa Vofa, kita bisa memahami teori Dharma yang mendalam Dan memunculkan kembali sifat kebudayaan kita semua untuk mengubah nasib kita Silahkan menonton Baihwa Vofa Masa Dulu Baihwa Vofa, wongkwo jangkwo, episode 50 Kehakinan dan pikiran benar mempunyai permakan raga dan pikiran Kita sering membicarakan tentang persembahan Contohnya persembahan kepada Buddha, Dharma, Sangha Kita harus memiliki pikiran untuk memberi persembahan kepada Buddha Apa arti dari memiliki pikiran untuk memberi persembahan kepada Buddha? Karena pikiranmu mampu mengintropeksi diri sehingga bisa mencapai tingkat pembinaan yang tinggi Sering mempersembahkan pada pikiranmu Itu berarti agar pikiranmu menjadi semakin tulus dan sempurna Banyak orang yang pikirannya tidak sempurna Dikarenakan ketidaktulusannya Muncullah pikiran sesat Apa arti dari memiliki pikiran untuk memberi persembahan kepada Buddha? Rulai adalah Buddha Yang sin adalah memelihara pikiranmu Anda harus menyempurnakannya hingga mencapai Dharma Dana yang agung Itu berupa Amisadana, Dhamadana, Abayadana Arti dari Dhamadana adalah Kita harus menggunakan pikiran berdana untuk memberi persembahan kepada Buddha dalam diri kita sendiri Tak peduli permasalahan apapun yang Anda temui pada hari ini Pikiran yang Anda munculkan harus seperti Dharma Perkataanmu harus serupa seperti Buddha Arti dari kesempurnaan Dhamadana yang agung adalah Anda menggunakan pikiran Dhamadana yang agung untuk melakukan Dhamadana Akhir dari segala hal yang Anda lakukan harus sempurna Jika masih tidak sempurna Maka itu masih belum bisa disebut dengan berdana dengan setara Ada banyak orang yang mengucapkan perkataan yang menyakitkan Atau melakukan perbuatan yang membuat orang lain tidak senang Atau selalu memikirkan keburukan orang lain Semua ini termasuk tindakan yang tidak sempurna Arti dari kesempurnaan sejati adalah Hati yang tanpa membedakan Dunia Dharma mengatakan bahwa Kita harus menganggap semua wanita sebagai ibu dan saudari kita sendiri Menganggap semua orang tua sebagai orang tua kandung kita Menganggap semua anak kecil sebagai anak kandung kita sendiri Ini dinamakan berdana dengan hati yang tanpa membedakan Orang ini akan menjadi orang yang berwelas asih di alam manusia Jika seseorang mampu memperlakukan semua orang Seolah-olah seperti kerabatnya sendiri Maka orang tersebut memiliki kebijaksanaan Tindakannya merupakan berdana tanpa membedakan Jika seseorang sudah bisa berdana tanpa membedakan Maka dia telah memperlakukan semua orang tanpa membedakan Jika Anda telah berdana tanpa membedakan semua makhluk Maka Anda telah mencapai penerangan sempurna Mungkin saja selama pembinaan diri Anda telah melakukan berdana Tetapi belum tentu telah mencapai penerangan sempurna Pertama-tama Anda harus membenarkan pikiranmu Apa itu penerangan sempurna? Teng artinya membenarkan pikiranmu Teng artinya memperlakukan dengan cara yang sama Menggunakan pikiran benar untuk setara terhadap semua orang Menggunakan pikiran benar untuk tercerahkan Untuk melihat dan berpikir dengan jelas Saat keluarga dan teman kerjamu berbuat jahat padamu Anda harus menggunakan energi positif untuk memperlakukan mereka Jangan membenci dan sedih Pasti akan ada perselisihan selama berhubungan dengan mereka Dengan demikian pikiran benar Anda pun muncul Sangatlah wajar ketika Anda merasa dirugikan Jika Anda merasa wajar saat ditindas oleh orang lain Karena kita semua bukanlah manusia yang sempurna Penerangan sempurna adalah Kita menggunakan pikiran benar Hati tanpa membedakan dan kesadaran yang benar Dengan demikian Anda tidak akan memiliki hati yang membedakan Manusia sangatlah kasihan Karena dia adalah keluarga saya Maka saya harus baik padanya Dia bukan keluarga saya Maka saya tidak harus baik padanya Mengapa banyak orang bisa membenci orang lain? Karena Anda merasa dia bukanlah anggota keluargamu Jika dia adalah keluargamu Anda tidak akan begini Jika ada anak yang menangis di pesawat Anda akan merasa jengkel karena dia adalah anak orang lain Bagaimana kalau itu adalah anakmu? Bukankah Anda memiliki pikiran yang membedakan? Ini adalah pikiran yang membedakan Jika seseorang bisa menyingkirkan pikiran yang membedakan Maka dia akan memiliki pikiran Akan penerangan sempurna Orang ini adalah orang yang memiliki kebijaksanaan yang agung Orang yang memiliki kebijaksanaan besar Baru bisa menerima segala hal Zizou artinya menerima semua makhluk dari 10 alam dharma Jika seseorang sangat berlapang dada Dia mampu memaafkan istrinya dan suaminya Dia bisa menerima anaknya dengan baik Dia mampu menerima orang yang menyiksa dan memanfaatkannya Itu berarti orang ini memiliki kebijaksanaan yang agung Orang yang mampu menerima orang lain Itu berarti memiliki sifat toleransi yang sangat besar Apakah Anda bisa melepaskan sebuah perkataan, ekspresi, dan hal? Ada orang lain berkata padamu Mengapa akhir-akhir ini Anda terlihat tua? Anda pun tidak senang Tidak mengapa saya tua? Saat Anda dikatai oleh orang lain Mengapa Anda masih belum sukses? Terima saja Berpikirlah dengan jernih Tidak apa-apa Saya hanya perlu lebih rajin lagi Tapi jika Saya tidak pernah mengalah pada orang lain Mengapa Anda membicarakan saya? Anda salah Sudah seharusnya Anda dibicarakan oleh orang lain Seharusnya Anda memiliki kesadaran untuk bisa menerima pendapat orang lain Jika mampu Maka Anda telah memiliki kemampuan untuk menerima semua makhluk dari 10 alam dharma Jika demikian Anda telah menyingkirkan pikiran sesatmu sendiri Berpikir buruk tentang orang lain Lalu Anda tersesat Itu adalah pikiran sesat Itu sangatlah sederhana Saat Anda melihat ada orang kaya Itu adalah sebuah kepalsuan Mereka mungkin saja makan nasi yang dikuahi setiap hari Itu adalah pikiran sesat Orang yang tidak menghormati kenyataan disebut sebagai pikiran sesat Pikiran sombong artinya tidak mengalah Saya paling hebat dan agung Wang artinya pikiran kacau Itu artinya dia merasa dirinya sangat hebat Ada satu lagi disebut sebagai pikiran jahat Ada berapa banyak orang yang bisa memaafkan orang lain Itu adalah tindakan jahat Bodhisattva berkata Itu adalah pikiran jahat Lalu ada pikiran iri dan jahat Semua itu adalah pikiranmu Apakah Anda pernah iri pada orang lain Ada lagi yaitu pikiran jahat Pikiran jahat terbagi menjadi beberapa macam Ada yang disebut sebagai perkataan jahat Setelah pikiran jahat muncul Dia memarahi atau memukuli orang lain Apa pikiran jahat lainnya? Itu adalah membenci Saya sangat membencimu Separa apakah itu? Ketika suami berselisih denganmu Saya akan menaruh banyak garam agar suami keasinan Bukankah itu jahat? Ada sebuah cerita di jaman dahulu Tiongkok Ada seorang istri yang meninggal Setelah istrinya meninggal Suaminya menikah kembali Anak kecil ini disiksa secara diam-diam Oleh ibu tirinya Tapi ayahnya tidak mengetahuinya Ketika musim dingin tiba Dia kedinginan Lalu ibu tirinya melahirkan dua anak Setelah melahirkan dua anak Ibu tirinya membuatkan mereka tiga helai jaket hangat Ketiga jaket hangat dari kedua anak tersebut berisi kapas Hanya anak ini yang berisi bulu di jaket hangatnya Tidak ada yang mengetahuinya Suatu hari ayahnya berpergian dengannya untuk mengurus sesuatu Anak ini kedinginan sampai bergemetaran Ikatan sapi pun lepas Lalu sapi ini pun lari Mereka pun mengejarnya Pada akhirnya ayahnya memukurnya dengan keras Bulu yang di dalam jaket hangatnya keluar semua Ayahnya langsung tercengang Dia langsung mengetahui bahwa Anak ini selalu menerima siksaan dari ibu tirinya Dia merasa sangat sedih Setelah pulang dia ingin menceraikan istrinya Mengapa anda memperlakukan anakku seperti ini Seharusnya anda harus adil Pada saat ini anak tersebut berlutut Ayah hari ini ibu ada di sini Dan hanya saya saja yang kedinginan Jika ayah mengusir ibu Maka akan ada tiga anak yang kedinginan Melihat anak yang begitu pengertian Ayahnya langsung tersentuh Ibu tirinya tidak pernah mengira Bahwa anak ini sangatlah pengertian Semenjak itu dia memperlakukannya Sama seperti anak kandungnya sendiri Hal ini memberi tahu kita bahwa Janganlah kita menyiksa orang lain Sebagai manusia anda harus terus Anak tersebut berkata Jika mengusir ibu Maka akan ada tiga anak yang kedinginan Sekarang ibu masih ada Hanya saya saja yang kedinginan Betapa pengertiannya anak ini Ini adalah anak berbakti yang diceritakan Dalam kebudayaan tradisional Tiongkok Ajarannya adalah Kita harus berbakti Janganlah memunculkan pikiran jahat Janganlah memunculkan pikiran iri dan jahat Setelah anda memunculkan pikiran ini Maka anda adalah semua makhluk Dan bukanlah orang suci Anda adalah manusia biasa Hanya orang biasalah yang memiliki keegoisan Iri hati dan pikiran jahat Jika anda lebih jahat lagi Anda bukan lagi semua makhluk Tapi binatang Menyelamatkan sifat sejati kita sendiri Adalah penyelamatan sejati Zixing adalah sifat sejati kita sendiri Kita harus menyelamatkan sifat sejati kita sendiri Kita harus mengubah diri kita sendiri Kita harus menyelamatkan sifat sejati kita sendiri adalah Penyelamatan yang sejati Itu artinya manusia harus sadar Kita tidak boleh berbuat jahat dan iri hati Kita tidak boleh melakukan hal yang tidak berarti Kita harus mengubah pikiran sesat Keresahan dan kebodohan dengan cara yang benar Sama seperti ibu tiri tadi Dia sangat berterima kasih pada anak tersebut Anak tersebut tidak membiarkan ayahnya menceraikan dia Anak ini sangatlah pengertian Bagaimana ibu tirinya tidak baik padanya Itu namanya penyelamatan dengan pandangan benar Jika seseorang memiliki pandangan dan pikiran yang benar Maka dia akan bisa mengubah dirinya sendiri Terima kasih telah menyaksikan pencerahan Pai Hua Fo Fa Master Lu Jun Hong Bergembira dalam Dharma bersama Dan menyelamatkan makhluk yang berjodoh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!